Tim gabungan TNI PORI dan Dinas Kehutanan menemukan ratusan tumpukan kayu hasil perambahan hutan. Hal ini menandakan perambahan hutan di Jambi masih marak terjadi. Tim gabungan yang terdiri dari anggota TNI, PORI, Dinas Kehutanan, BKSDA, serta beberapa instansi melakukan razia pelaku perambahan hutan. Razia digelar di Hutan Konservasi Kawasan Perbatasan Jambi-Palembang, tepatnya di Desa Sungai Gelam, Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Baru Jambi. Razia tersebut dilakukan petugas untuk menjaga terjadinya aktivitas perambahan hutan yang marak terjadi. Kawasan Perbatasan Jambi-Palembang ini marak aktivitas perambahan hutan dan penggukaan lahan. Pantauan Jack TV di sepanjang perjalanan menuju lokasi, terdapat ratusan potongan balok kayu seperti kayu meranti, punak, kempas, hingga kayu limbah campuran ditemukan di pinggir aliran sungai. Kayu-kayu ini dipastikan tindak inekologing yang diduga diselundupkan ke Jambi dan Sumatera Selatan melalui jalur air. Menjaga aksi tersebut terulang beberapa peralatan yang digunakan pelaku dimusnahkan petugas gabungan. Petugas merobohkan pondok atau kem yang digunakan para pelaku perambah. Petugas juga memotong dan memakuk kayu hasil pembekalan ini. Hal ini dilakukan agar para pemodal maupun pelaku perambahan merugi dan menghentikan aktivitas perambahan. Tim juga mengamankan senso dan beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk mengundul hutan. Operasi penertiban kita bilang. Sudah ada beberapa arah dari saya yang pertama masalah keamanan personil, keamanan materialnya, kemudian koordinasi di lapangan, tidak sampai ada korban-korban yang tidak perlu. Karena operasi kita yang dilaksanakan waktunya agak lama. Mungkin sekitar satu minggu. Ini pelestarian lingkungan. Ada proporsional yang kita berangkatkan, Pak? Kurang lebih? 100. 100 persen. Asar Petahami Jack TV melaporkan.